Intro Unima Talk Show Bersama Teknik Mesin Fakultas Teknik Unima Intro Assalamualaikum Wr. Wb Mereka itu 87,6 Unima FM Hit favoritmu Unima Talk Show Kali ini bersama Teknik Mesin Unima Dan pastinya temanya adalah Mengenal Teknik Mesin Unima yang berorientasi Dan berkontribusi global Ya maksudnya kenapa terima Teknik Mesin menjadi salah satu Jurusan yang cukup populer Di berbagai perguruan tinggi Indonesia Dalam hal ini Sudah menjadi rahasia umum ya Bahwa bagian dari jurusan teknik ini Menjadi salah satu Yang paling banyak diminati Seiring perkembangan waktu Cukup banyak universitas di Indonesia Termasuk Unima Yang membuka program studi teknik mesin Lantas Seperti apakah program studi teknik mesin Unima Itu akan dijawab langsung oleh narasumber Yaitu Profesor Dr. Muj Setio MSTMT Beliau adalah profesor termuda di Unima Di usia 38 tahun Dan menjalani masa kerja selama 11 tahun ya Beliau guru besar Dalam bidang ilmu teknik mesin Unima Ya Prof apa kabar? Baik Mas Ferdie Sehat ya Prof ya? Alhamdulillah Luar biasa Sehat dan tetap semangat Hah tetap semangat Iya lah Oke Selamat datang Prof di Unima FM ini Dengan selamat hati Dan buat kerabat Unima yang pengen gabung Silahkan deh Langsung di 0811 2533 876 ya Jangan lupa juga dong buat live Instagram Di At 876 Unima FM Live streaming youtube.unimafm.com Oke Kerabat Unima ya Prof aku punya tanya Sebelumnya selamat dulu ya Prof ya Atas launching S1 teknik mesin Sorry S1 teknik Unima ini Dan pastinya program studi baru Yang sudah punya guru besar juga Ini launchingnya kapan sih Prof? Launchingnya besok Sabtu Besok Sabtu? Ya Jadi semua para pendengar Unima FM Saya berharap semua masyarakat yang bisa menjangkau Unima FM bisa bergabung Hari Sabtu jam 9 Nanti informasi tentang live youtube-nya Kemudian informasi live zoom-nya Kami berikan di website Oke Ya Teknik mesin Jadi besok ya hari Sabtu Resminya S1 teknik mesin Unima ini Launching kawan Unima Oke Prof di Unima kan ada S1 teknik Industri S1 teknik informatika D3 teknologi informasi D3 mesin otomotif Kenapa sih Unima membuka ini Teknik mesin Unima Prof? Jadi begini Teknik mesin Unima itu Di gadang-gadang sudah sangat lama Karena peminatan pasar yang sangat tinggi Bukan hanya tinggi Tapi sangat tinggi Tidak hanya secara regional Nasional Tetapi ini adalah secara global Dulu sih memang Teknik mesin itu Seperti hard engineering Ya Dimana Orang bekerja di teknik mesin itu Berurusan dengan mesin-mesin yang besar Sekarang ini sudah beralih pada kedekatan ke sosial Jadi bagaimana kita Menginterchange antara Hard engineering ke soft engineering Nah Teknik mesin itu adalah Brands of engineering yang paling tua sebenarnya Dan itu paling luas di dunia Yes Nah oleh karena itu Kita ingin menangkap peluang pasar ini Dan Fisi kita sangat unik Karena kita ingin berkontribusi global Terutama untuk Pemenuhan Sumber daya ya Di industri dan juga di masyarakat Jadi teknik mesin Unima ini Uniknya Kita sudah berorientasi ke global Kemudian kita ingin berkontribusi Ke industri dan juga ke masyarakat Dua ini Yang jadi poin penting ya Jadi poin penting Karena sekarang masyarakat kita Masyarakat cerdas yang harus Kemudian kita masuk ke sana Sehingga Hard engineering yang dulu Cerita lama itu Akan kita geser menjadi soft engineering Kita akan Membawa teknik mesin ini Selain ke kontribusi Ke industri dan juga Ke sosial Ke masyarakat Jadi karena Pangsa-pasar yang Cukup membutuhkan juga banyak ya Ini ya Banyak Karena istilahnya lulusan nanti Di bidang teknik mesin ini Akhirnya Ketua Tundima Dibukalah teknik Mesin Unima ini ya Prof ya Ini kan Prodi baru Kita bilang Prodi baru ya Di Unima ini Apa sih Prof Keunggulan dari Prodi ini Dibanding Prodi-Prodi Yang sudah aksi sebelumnya Dari sisi Fisi keilmuan Jelas tadi saya sampaikan Ini adalah sustainable Sustainable Engineering Fisi keilmuan kita Bagaimana kita ingin Mencetak lulusan-lulusan Yang tidak hanya Menguasai bidang Design Engineering Tetapi selama Mendesain Kemudian melakukan Praktek-praktek engineering Itu memperhatikan Masalah keberlanjutan Dengan lingkungan hidup Dan ini sekarang Menjadi tren di dunia Di belahan bumi Manapun Karena semua orang Yang bekerja di engineering Kita challenge Atau di challenge Dengan yang namanya Sustainable Development Goals SDGS itu Nah pas Ada kebutuhan Dari Apa namanya PBB Untuk ke sana Ke UN agenda Kita juga akan masuk Itulah mengapa Kita berani Klaim bahwa kita ini Kontribusinya global Nah kita juga Sudah siapkan Selama 5 tahun terakhir ini Kita mensekolahkan Semua sumber daya Yang dulu ada Di dedikkan mesin otomotif Sehingga kita sekarang Sudah punya 3 dokter 2 dokter lagi Hampir selesai tahun ini Sehingga kita punya 5 dokter 1 guru besar Dan 2 orang Sedang kita persiapkan Jadi ini Dari sisi sumber daya Saya pikir sudah More than enough Untuk bisa Mengoperasikan teknik mesin Dengan kepakaran Dosen masing-masing Jadi lengkap Dari semua Area Yang ada di kurikulum Itu kita sudah Coveragenya Sudah ada Bu Dr. Yun Arifatul Fatimah Pak Budi Dan yang lainnya Jadi untuk sisi SDM Sudah istilahnya Mumpuni banget ya Pak Saya pikir itu Sudah lebih dari cukup Masuk Prof. Moji sendiri Berarti Kalau untuk Calon mahasiswanya sendiri Kan otomatis Harus tahu tentang Mesin-mesin dulu Apakah harus Sudah di SMK Jadi sebenarnya Kita malah Lebih senang Ketika inputnya itu Adalah dari SMA Terutama yang Saintec Tetapi karena ini adalah Open bagi siapa saja Maka semua orang Berhak untuk bisa Masuk kuliah Di teknik mesin U5 Nanti akan kita Nah uniknya begini Mas Ferdi Kita itu mengusung Yang namanya Mekanisme atau metode Pembelajaran Student as Partner Nah ini menjadi keunikan Dan menjadi key performance Kita di teknik mesin U5 Dimana Kalau dulu kuliah Nih zaman kita ya Kan ada Mahasiswa Dikasih pelajaran Sama desainya Yang sekarang Tidak Yang teknik mesin U5 ini Adalah menggunakan Konsep Student as Partner Sehingga Mahasiswa itu Kita Apa ya Kita Ajak mereka Sebagai partner kerja Lalu kita bimbing Sesuai dengan Peminatan mereka Untuk menjadi seorang Engineer Assistant Peneliti Akademisi Bahkan Tekno Trainer Nah itu nanti Nyambung ke bagian Bagaimana sih Kurikulumnya Mungkin nanti akan Saya jelaskan Setelah sesi Jadi dulu tuh Jaman-jaman Apa sih Kuliah juga Dosen Nerangin Udah Sama Apa sih Mahasiswanya Udah dicuri cari aja Gitu Tapi sekarang ini Student as Partner ya Tidak ada Bahkan Yang teknik mesin ini Nanti Begitu masuk Akan kita masukkan Ke pusat-pusat studi Kemudian langsung Diberikan proyek-proyek Kita akan lihat Dia berkembangnya Di bidang apa Kalau dia berkembang Di bidang kewirausahaan Nanti kita akan Berikan pendampingan itu Plus magang Nanti yang minat Di bidang riset Nanti akan kita masukkan Ke pusat studi Kemudian nanti Bagian final proyeknya Adalah di bidang riset Sehingga nanti Luarannya cuma tiga Luaran pendidikan Di program Studi teknik mesin itu Pertama Dia akan Menjadi seorang Ya bekerja ya Bisa bekerja Ke industri Kemana pun Lalu yang kedua Itu adalah Berwirausaha Tapi wirausahanya Yang engineering Bukan wirausaha Yang asal wirausaha Jadi dia mengembangkan Wirausaha Berbasis teknologi Dan yang ketiga Kita juga ingin Ikut berkontribusi Dalam mencerdaskan Kehidupan bangsa Jadi harapannya S1 teknik mesin Lulusannya itu Bisa memanjutkan Kuliah Ke magister Ke program doktoral Dan tidak hanya Sekedar kuliah Tetapi menuju Magister dan doktor Yang unggul Nah itu mulainya Adalah dari Program sarjana ini Jadi konsep Student as partner Seperti ini Kedua terima ya Jadi apa ya Semua mahasiswa yang Masuk ke teknik mesin itu Nanti adalah Partner kerja dosennya Dan diarahkan Sesuai dengan Minat bakat Si mahasiswa ini sendiri Waduh keren abis ya Akhirnya terima ya Dan pastinya Kalau misalnya Pengen tanya Sama Profesor Muji Boleh banget Silahkan langsung Di 0811 2533 876 ya Habis ini Ferdi Masih tanya lagi Seputar nanti Proses pembelajaran Seperti apa Yes Habis ini ya Prof ya Di Unima FM Talkshow bersama Teknik mesin Unima Jangan kemana-mana Tetap di Unima Talkshow Unima Talkshow Bersama Teknik mesin Fakultas teknik Unima Masih disiarkan langsung Dari kawasan Kampus 2 Unima Universitas Muhammadiyah Magelang Unima Talkshow Masih bersama dengan Teknik mesin Unima Ada Profesor Doktor Mujisetio STMT Jadi tadi Profesor Mujini Sumberingah banget Dan Bersemangat Buat Memberikan yang terbaik Untuk rewet Unima Pastinya ya Pak ya Oke siap Prof aku pengen tanya lagi Jadi seputar Nanti Kedepannya gitu kan Untuk Proses Pembelajarannya seperti apa nih Yang ada di Teknik mesin Oh gitu Jadi sebelum ke pembelajaran Saya akan mulai dulu Perkenalkan untuk PMB tahun ini Itu kita buka Tiga program Yang satu itu Jarur reguler Bagi lulusan SMA SMK Masuk sebagai Masya baru Yang kedua Program transfer Semua D3 Engineering Semua bidang Bisa masuk Melalui program transfer Nah yang ketiga nih Melalui program RPL Recognition of Recognition of Pre-Learning Atau Rekognisi Pembelajaran Lampau Saratnya adalah Lulusan D3 Teknik mesin Kemudian dia sudah Bekerja di industri Dan berhubungan Dengan engineering Maka Pengalaman kerja Di industri itu Juga akan kita Rekognisi Sebagai Disetarakan dengan Mata kuliah-mata kuliah Yang ada Yang belum diambil Lalu Keunikan lagi nih Mas Ferdie Di Prodi Teknik mesin ini Kami kuliahnya Semester 1 Yang baru ya Yang reguler itu Semester 1 Sampai dengan Semester 6 Kemudian semester 7 Itu yang namanya Capstone Design Wow apa itu Pak? Capstone Design itu Merupakan program Kuliah Project Yang itu mencirikan Bahwa ini loh Ini memberikan label Kepada mahasiswa Bahwa ini adalah Seorang calon Mechanical Engineer Nah setelah itu Baru Kemudian kita ada program Yang namanya Community Development Project Hasil dari Capstone Design Dari rancangan Itu kemudian kita Abdi masyarakatkan Dalam bentuk Pemberian pelatihan Atau difusi teknologi Atau hilirisasi Produk-produk akademik Lalu nih Di semester 8 Semester akhir Kan orang nih Biasa kalau Kuliah di jurusan apa saja Itu kan skripsi Itu bau gitu ya Nah di Teknik Mesin ini Kita akan mengusung Skripsi yang Sangat menyenangkan Nah jadi Pilihannya macam-macam nanti Namanya adalah Final Project Tapi dari Final Project itu Boleh dia Magang Di industri Sehingga Ketika magang Dan industri nya cocok Untuk merekrut Ya sudah langsung saja Tinggal Datang ke Prodi Untuk memberikan laporan magangnya Dan selesai Yang kedua Bisa riset Ikut di lembaga riset Bisa penelitian Seperti skripsi lama Bisa magang Di pusat studi Nanti hasilnya adalah Sebuah artikel ilmiah Yang dipublikasikan Nah sehingga Kalau lulus S1 Teknik Mesin Unima Itu kalau kita ketik namanya Misalnya bagus Wicaksono gitu Gak hanya profil Facebook aja yang muncul Tetapi langsung muncul di Google Sekuler Punya publikasi ini Punya karya patent ini Dan lain sebagainya Nah yang ketiga juga kita Misalnya ini ada nih mahasiswa Yang punya bakat wira usaha Nah kita langsung akan dampingi Kita magangkan itu ke Tempat-tempat yang Wira usahanya bagus Dan di tempat itu Juga ada standar fasilitasnya Misalnya Seorang entrepreneur Yang memperhatikan Tentang keselamatan kerja Nah itu juga kita akan Bekerja sama dengan mereka Dan mereka akan membimbing Mahasiswa akhir Di Di apa Di Proditechnik Mesin ini Untuk menjadi calon Wira usaha Berbasis teknologi Ya tidak hanya Wira usaha saja Tetapi harus berbasis teknologi Yang keempat Boleh mengambil proyek independen Jadi misalnya Ada kasus Di masyarakat Atau di industri Mahasiswa kita Tahap akhir Kita akan Mereka datang Mengambil masalah itu Kemudian dibawa ke kampus Kita selesaikan Dan dikembalikan lagi Ke mereka Sehingga Bahasa Butejo nya itu Solutif Nah kita ingin Menghasilkan Sarjana-sarjana teknik mesin Yang solutif Benar Itu yang menjadi Keunikan perkuliahan Di tempat kami Nanti Menarik sekali ya Pak Ya ada Tadi final project Terus ada juga Research Magang Untuk berusaha Dan nanti ada Project independen nya juga Ini berbeda dengan Yang lain ya Pak ya Harus berbeda dong Kita datangnya Akhir-akhir ini Harus berbeda Dan Beda ini Beda berdasar Beda beralasan Nah itu yang kemudian Mengapa kami berani Mengambil itu Kan ada Dasar hukumnya sekarang MBKM kan Kampus Merdeka Merdeka Belajar itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM itu Memayungi kita Untuk bisa Bergerak seperti itu Aturannya memang ada Tetapi kita harus menafsirkan Bagaimana implementasinya Nah bagian saya itu Menafsirkan itu Sehingga bagaimana Aturan yang sudah ada itu Kita tafsirkan menjadi Program-program real Yang itu bisa langsung Di aplikasikan Dan besok bisa dibuktikan Bagaimana luaran Dari perkuliahan ini Menarik banget Menarik banget Makanya langsung aja Jadi kuliahnya bebas Kuliahnya Mau di kampus Boleh Misalnya ada maksudnya Begini Pak kami Punya proyek Di luar Oke kita kontrak Yuk proyek Satu semester Di luar Nanti pulang Akan kami setarakan Dengan 20 SKS Yang ada di dalam Iya Jadi maksudnya Dibibaskan ya Pak ya Sesuai dengan Passion mereka gitu Merdeka dong Merdeka Iya kan tujuan kita Untuk mengembangkan Potensi mereka Bukan menjadikan mereka Seperti yang kita inginkan Iya Karena ini juga sudah Memiliki kebijakan Implementasi Merdeka Belajar Kabus Merdeka gitu Pak ya Dan salah satu Untuk implementasi Yang diberikan S1 teknik Mesin unimanya Seperti ini ya Pak ya Iya Mengembangkan Bagaimana potensi mereka Berkembang Tapi dalam koridor Teknik mesin Jadi identitas keilmuan Teknik mesinnya Gak boleh hilang Bagi teknik mesinnya Harus ada Tetapi mereka Selain Memiliki Apa namanya Identitas sebagai Sarjana teknik mesin Tapi dia mungkin Oh mahir juga di IT Dia mengerti juga Di bidang ekonomi teknik Dia mengerti juga Di bidang Misalnya menjadi seorang Instruktur di Di lembaga teknik Atau pelatihan teknik Gak ada masalah Identitasnya Gak boleh hilang Dari mana identitas itu Didapatkan Dari mata kuliah Capstone Design Capstone Design Capstone Design Ada 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 Jadi kalau terima Kalau tertarik banget Buat masuk Teknik mesin Unima ini Langsung aja Ke PMB Bisa ke PMB.unima.rc.id Atau hotline PMB Di 0895 29925 555 Gitu ya Wow Ini keren banget Pak Ada surprise lagi gak sih Pak Kalau misalnya Ada mahasiswa yang Calon mahasiswa yang pengen Daftar gitu Surprise Apa gini yang bakal Diberikan sama Teknik mesin Unima Oh gitu Jadi Begini Mas Ferdi Kami bukan mengobral Tetapi mengapresiasi Kepada mereka yang datang Lebih awal Jadi semua Pendaftar yang reguler Yang masuk Urutan nomor 1 Sampai dengan 35 Akan kami berikan Semacam hadiah 1 juta rupiah Wow Wow Dan bebas biaya Pendaftaran dong tentunya Iya Dan ada lagi Toh kadang kan orang Belum ngerti Teknik mesin itu Seperti apa Pastikan Bagi masyarakat yang ingin Mendaftarkan putra-putrinya Ke teknik mesin Unima Kalau misalnya Masih ragu Seperti apa isinya Silahkan langsung Calling dulu ke saya WA Saya manusia HP dong Iya Sampai malam juga Masih WA Silahkan hubungi saya Di 082 330 623 257 Saya ulangi 082 330 623 257 Jadi kita bisa konsultasi dulu Saya akan berikan Oh ini loh prospek karirnya Di masa depan Skala internasional seperti apa Skala Apa namanya Nasional seperti apa Bahkan ketika ingin mandiri Dia bisa berkembang Menjadi seperti apa Dan Isinya di dalam teknik mesin Seperti apa Bisa kita konsultasi dulu Lewat WA 24 jam Ya paling kalau enggak Tidur aja kan Jadi enak banget ya Pak ya Bisa konsultasi dengan Profesor Muji ini Di 082 330 623 257 Yap WA Tanya-tanya dulu Kalau call Boleh Kalau enggak WA dulu Saya yang call mereka Oh gitu Enak banget ya Sama aja kan Jadi untuk Nanti ke depannya Proses pembelajaran juga Sangat menarik banget ya Prof ya Saya pikir itu yang Menjadi keinginan Masyarakat sekarang itu Kan bagaimana Belajar yang asik Yang asik Oke jadi Langsung deh Langsung daftar aja S1 Teknik Mesin Unima Kamu bisa daftar yang jalur reguler Ada juga transfer Dan tadi Pak ya Yang program RPL tadi RPL Oke terima kasih RPL ini khusus ya Khusus Punya ijazah D3 Teknik Mesin Sudah bekerja Sehingga ada kesempatan mereka Untuk meningkatkan kualifikasi akademi Keserjana Ya ini tempatnya Yang apa Bisa kita fasilitasi mereka Tanpa harus meninggalkan pekerjaan mereka Oke Dan tidak terbatas di Magelang atau Jawa Tengah Silahkan yang dari Kalimantan Sulawesi Sumatra Dan dimanapun Masuk Oke Enak juga ya Misalnya yang di luar Luar Pulau Jawa gitu ya Nanti bisa Langsung ini ya Pak ya Iya karena sekarang kan Definisi ruang dan waktu itu Sudah berubah Gak kayak dulu kan Iya Kita juga bisa langsung ngobrol Kita ketemu tetap muka Kan hanya tetap muka Di kelas Atau Maya Sama aja kok Iya kan Muka Mas Ferdy di Kalimantan Sama di Magelang Gak berbeda kan Gak berbeda Iya Dan itu malah bagus Karena kita bisa langsung record Jadi bukti-bukti Transaksi elektroniknya itu lengkap Gitu Gak ada masalah Jadi It's a kind of problem ya Karena sekarang ini sudah mulai Dunia sudah mulai Maju dengan teknologi-kontologi yang canggih ya Pak ya Iya Oke Nah berbicara sebentar kurikulum Prof Seperti apa kurikulumnya ada di teknik mesin Unima sendiri Jadi kurikulumnya itu Kita desain dengan sangat litih Selain itu juga sudah memenuhi Apa namanya Standar dari namanya BKSTM Lembaga yang menaungi teknik mesin Kita juga mengarah atau menyasar ke akreditasi internasional IABI Sehingga 20% dari kurikulum kita itu adalah mata kuliah dasar Nah mengapa itu? Karena definisi teknik mesin sendiri Secara global itu adalah Brands of engineering Yang disitu itu mengkolaborasikan ilmu matematika Fisika, kimia, ilmu material Untuk mendesain Ya Engineering begitu Dan itu kompleks engineering problem Menyelesaikan masalah kompleks engineering Jadi sekarang layer Batas-batas antara ini teknik mesin Teknik elektron, teknik kimia itu sebenarnya Tipis dan kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak Nah daripada kita mengklip Ini teknik mesin Ini teknik apa Kita jadikan satu aja deh Nah namanya adalah teknik mesin Yang menyelesaikan masalah kompleks engineering problem itu Dan Apa namanya Kita bisa bekerja sama dengan bidang ilmu yang lainnya Makanya kita usung yang namanya Sustainability engineering Rekayasa yang berkelanjutan Yang disitu melibatkan Bidang ilmu yang lainnya Nah kurikulumnya kita bangun itu Mudah-mudahan ini menjadi kurikulum yang sangat kuat Yang bisa mengantarkan mengaksesua ke capaian pembelajaran Jadi targetnya kaku Harus menjadi ini, ini, ini Capaiannya harus tercapai Metodenya yang fleksibel Enggak boleh dibalik Metodenya kaku Luarannya fleksibel Kita enggak Luarannya fleksibel Kaku Bahwa luaran teknik mesin unima itu Kita labeli Bisa ini, bisa ini, bisa ini Macem-macem itu capaian pembelajaran namanya Metodenya yang kita lupeskan Sesuai dengan kebutuhan Mahasiswa zaman now Iya dong Metodenya juga fleksibel Iya Jadi dari dosen-dosen yang sudah Ini tadi Yang kredibel di bidangnya juga Saya pikir itu Dan mereka mengerti bagaimana melayani Yang penting kan itu Iya Prof, untuk tantangan ke depan Dari teknik mesin unima ini Seperti apa? Tantangan ke depan Tentu saja sekarang Perubahan dunia itu Kan bergerak secara cepat Dan eksponensial Dulu yang namanya Sensor-sensor Yang namanya sinyal Apa itu ya Orang-orang elektro Orang informatika Yang memahami Kemudian kita Teknik mesin ini Hard engineering gitu kan Kalau orang mungkin Kebayang teknik mesin itu Mesin besar-besar Tapi sekarang Setelah bergerak Dari industri Revolusi industri 4.0 itu Bergerak juga kan Sekarang ke 5.0 Sehingga bagaimana Orang itu Hidup itu Bisa menemukan Ini loh Hidup itu Tetapi Bekerjasama dengan teknologi Nah disinilah Peran kita Bagaimana Pengelola teknik mesin Di unima ini Bisa membaca itu Apa sih yang dibutuhkan Perkembangan dunia Di masa mendatang Salah satunya adalah Mendekatkan Bagaimana Dunia keteknikan itu Untuk bisa Men-support Orang hidup nyaman Orang hidup tentram Menemukan dirinya sendiri Sebagai ini loh Manusia yang manusia Begitu kan Bukan manusia yang robot Itu Itu satu Yang kedua Tentu saja Kita ini Ditantang Dicallenge Dengan ketersediaan Sumber daya alam Dan ketersediaan Energi secara global Itulah mengapa Teknik mesin ini Mengusung misi Visi-misinya Di bidang Sustainability Engineering Itulah kita ingin Berkontribusi Ke masalah-masalah global itu Dan Mas Ferdi Harap dicatat juga Ini bahwa Kita satu-satunya Program studi Di Indonesia Yang langsung memiliki Dua jurnal Internasional Oke Yang satu adalah Automotive Experiences Yang sekarang itu Sudah terakreditasi Di peringkat 1 Sintas 1 Dan juga Sudah terindek Di Skopus Yang kedua Mechanical Engineering For Society and Industry Jadi nama jurnalnya saja Sudah sama dengan Visi-visinya Teknik jurusannya Nah jadi Ya ini memang Sudah dipersiapkan Prodi ini Bukan kemudian Tiba-tiba ada Sudah dipersiapkan lama Sehingga mahasiswa Nanti yang punya karya Yang punya Apa namanya Luaran-luaran riset itu Bisa langsung kita Publikasikan Di jurnal yang kita miliki Gitu Jadi ini sudah berreputasi Ke global juga ya Pak ya Ya harus dong Ada Automotive Experiences Jika ada Mechanical Engineering For Society and Industry Jika Digodok dengan Matang banget Dan nanti diharapkan Kedepannya bisa Mencetak mahasiswa-mahasiswa Yang luar biasa ya Pak ya Betul Dan kami percaya kok Bahwa sebenarnya Kesuksesan itu Hanya sebuah kesempatan Yang didukung Dengan pikiran Yang sudah dipersiapkan Betul Jadi Prodi ini Menunggu kesempatan Di masa depan Dengan persiapan-persiapan Yang sangat matang Suka internal Langsung aja daftar ya Pak ya Di S1 Teknik Mesin Unima ini Karena Lagi-lagi ada Jalur ya Reguler Program transfer Jika program RPL Kalau mau tanya-tanya seputar S1 Teknik Mesin Unima Bisa langsung ke Profesor Muji ya Di nomernya tadi 082 330 623 257 Tanya apapun seputar S1 Teknik Mesin Unima Nanti bakal dijawab Sama Profesor Semalam juga boleh loh Tapi harus tahu Waktu dalam Prof ya Tidak masalah Bagi saya Tidak masalah WA saya itu Centang birunya hidup Jadi kalau Misalnya saya sudah Baca atau belum Baca Lawan komunikasi Atau teman komunikasi Saya tahu Saya paham gitu Jadi kalau misalnya Jam 2 malam Ada pertanyaan Ketika jadi WA Paginya baru saya buka Fast respon banget Profesor Muji ini Idaman maunya ya Kita ini kan hidup Dengan masyarakat kan Yang kita butuh mereka Mereka butuh kita Ya berarti Sekarang sih Alat komunikasi Paling mudah WA ya Ya udah pakai itu aja Langsung ya 082 330 623 257 Sama Profesor Muji Nanti bakal Di jam 1-1 Oke Oke Prof Habis ini Kita bakal Kepertanyaan sudah masuk ya Di 0811 2533 876 Antusias banget Ini kerabat Unima Sudah gabung ya Dan pastinya untuk kamu Jangan kemana-mana Tetap di Unima Talkshow Bersama Teknik Mesin Unima Bersama Ferdinah Hasan juga Disini ya Jangan kemana-mana Unima Talkshow Bersama Teknik Mesin Fakultas Teknik Unima Masih disiarkan langsung Dari kawasan kampus 2 Unima Universitas Muhammadiyah Magelang ya Mengenal teknik Mesin Unima Yang berorientasi Dan berkontribusi global Bersama Profesor Dr. Muji Setio STMT Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Teknik Mesin Unima Prof Ini ada pertanyaan Sudah masuk Di 0811 2533 876 Terima kasih Buat Lia di Temanggung Saya tahun depan Lulus SMA Pengen masuk ke Teknik Tapi enggak pede Karena kalau jurusan Teknik identik Dengan cowok Padahal dia suka Gimana Prof Tanggapannya ini Mbak Lia Siapa bilang Kalau teknik itu Identik dengan cowok Enggak juga tuh Kalau Mbak Lia Buka di websitenya Misalnya di NL Nasional Laboratorinya Amerika Atau di Negara-negara maju Itu Engineer-engineernya Perempuan Banyak Cantik-cantik Gitu Dan Sekali lagi Ini Mechanical Engineering Yang kita usung Itu bukan Hard Engineering Tetapi ini adalah Yang Soft Engineering Yang Tidak kemudian berpikir Mesin-mesin besar Enggak Tapi kita akan Dididik menjadi Seorang Supervisernya Kita akan dididik Apa Inspektornya Dan macam-macam Desainernya Dan itu Tidak ada masalah Dengan itu Cowok atau cewek Jadi jangan ini Secure dulu ya Prof Iya Pede aja Keles Pede aja Keles Lendau Oke Terima kasih ya Ada mas Budi apa kabar Masa depan kan Ke arahnya sekarang Robotik ya Nah kalau saya ambil Teknik mesin Apakah masih sesuai Dan apakah Berpeluang Dapat bekerjaan Ya mas Budi Coba kalau mas Budi Ketik aja di google Tentang The future Trend in Mechanical Engineering Career gitu Akan ditemukan Disana ada Automotive Research Engineer Gitu kan Yang berkaitan Dengan dari Mobil-mobil yang sekarang Berbasis internal combustion engine Itu akan digeser Ke yang electrical Fully Misalnya dengan Induction motor listrik Yang kedua Akan menjadi seorang Robotik Engineer Ya Itu juga Menjadi trend Pembicaraan Dan itu Masuk di coveragenya Teknik mesin Yang ketiga Adalah tentang Material Engineer Nah Itu juga Pengembang-pengembang Pengembang material Yang tidak hanya Di Apa Di Injeksikan ke teknik mesin Tetapi juga akan Bermanfaat bagi Semua bidang rekayasa Secara global Lalu Heating and cooling Mana sih sekarang Yang tidak berurusan Dengan heating and cooling Yang dingin Pengen anget Yang panas Pengen dingin Dan itu merupakan Coverage-nya mechanical engineering Selain itu Software engineering Seperti CAD CAM Dan apa itu Juga menjadi bidang kerja Dari teknik mesin Belum nanti Dilibatkan dalam Kontraktor civil engineering Dan something like that And many other research Apa And carrier Yang berkaitan dengan Bidang kerja Lulusan teknik mesin Jadi Mas Budi Gabung aja Robotik Kita ada kok Mata kuliahnya tentang Robotik Control Juga mekatronik Tidak ada masalah Jadi jangan risau Dan hal-hal hati Tentang kedepannya seperti apa Jalan dulu aja Dan mechanical engineering Atau teknik mesin itu Dia adalah Brands dari engineering Yang tertua Dan terluas Bidang Bidang garapnya Oke siap Terima kasih ya Ada Rio Saat ini saya jurusan IPA Kalau kuliah jurusan teknik mesin Apa yang harus saya siapkan Untuk pengetahuan dasarnya Biar gak ketinggalan nantinya Ya Buat Mas Rio Pas banget Jadi teknik mesin itu Sebenarnya paling gampang Memfasilitasi Lulusan-lulusan dari SMA Dan MIPA Biar menjadi seorang Calon engineer yang strong Yang kuat Maka matematika Fisika Kimia Dan ilmu-ilmu Dasar itu dikuatkan Nanti begitu masuk Menjadi lebih ringan Kuliahnya Kalau dari SMA-nya Sudah kuat Toh di SMA juga diajari Dengan mekanika fluida Kemudian diajari juga Tentang hukum-hukum fisika Nanti masuk menjadi Dasar yang sangat kuat Untuk ke mechanical engineering Jadi IPA udah ada basicnya Iya Jadi nanti baru masuk ke Teknik mesin Lansi di ini lagi Ya gitu Dan bagi yang SMK Kan kurang Di bidang ilmu dasarnya Jangan khawatir Nanti begitu masuk ke kita Kita akan berikan Semacam bridging Menuju bagaimana Supaya ini Begitu masuk Itu rasanya sama Jadi tidak ada shock Waduh kok ini Ya tugas kita Untuk menjaga tidak shock Iya Kayaknya itu Oke ya Mas Rio Ya Dea di Magelang Pasar kerja Masa depan di industri Yang seperti apa sih Gambarannya nanti Lalu kalau kuliah Di teknik mesin Peran apa yang masih dibutuhkan nih Seperti yang saya jawab Ke Mas Budi tadi Bahwa mechanical engineering Atau teknik mesin Ini bidang garapnya luas Iya Jadi perannya dari desainer Nanti bisa diperawatan Bisa di desain Bisa di Macem-macem Yang itu Tidak ada Sekat-sekatnya lagi Bahwa ini adalah Perempuan atau laki-laki Gak ada lagi Ya di bidang desain Orang mau bekerja di mechanical engineering Kan bekerja di belakang laptop Ya menggunakan software-software engineering Dan itu bisa dilakukan oleh siapa saja Oke Siap ya Ada Sani lagi di Kalirnegoro Berapa lama kuliah di S1 teknik mesin Unima Dan berapa SKS yang harus ditempuh Baik Ini yang menarik ya Rata-rata kan kalau S1 teknik mesin itu Bisa 4 tahun bisa lebih Tapi kami menggaransi Kalau mahasiswanya bisa mengikuti tertib Dan semua capai pembelajaran bisa tercapai Itu 8 semester Dan bisa memungkinkan Untuk 7 semester lulus Oke Iya ketika semester 6 Semester 7 Dia bisa mengambil Apa sih sebenarnya Di semester 8 itu Diambil di depan Di salah-salah Apa namanya Dari semester genap Ke semester ganjil Atau bisa di Sambi Misalnya begini Target dari riset itu adalah publikasi Misalnya kan menulis artikel Dan terbit di jurnal Dengan kualifikasi tertentu Dan itu bisa dilakukan Selama proses dari semester 4 Ke semester 5 Ya sudah semester 7 tutup Selesai gitu Wow Sangat menarik sekali Gak gitu Mas Ferdi Kalau ada yang minat seperti itu Bahkan kami akan biayai risetnya Pada saat jadi mahasiswa Misalnya semester 5 Terlibat dalam riset Kita biayai risetnya dong Iya Jadi kita mau juga kok Mahasiswa kita itu Lulus 7 semester aja Asalkan dengan Selesai yang harus kamu tempuh gitu Iya SKSnya totalnya 146 146 SKS 146 SKS Dan itu lengkap dari basic science Kemudian Mata kuliah-mata kuliah nasional Kemudian tentu karena kita di Muhammadiyah Ya mata kuliah yang berhubungan dengan Dengan akhlak Dengan itu kan ada di kita gitu Saya pikir ini lengkap Dan Paket komplit lah ya Ya Gercep aja Satu-satunya daftar nih Eh satu teknik mesin Unima Kedapati Unima Oke Ada ini dari Muntilan Oh dia lulusan SMK Tata Boga Kalau daftar teknik mesin Boleh gak ya Soalnya aku suka banget Dengan permesinan gitu Aduh Gila Tata Boga Kalau dari Tata Boga sih sebenarnya Kan kita itu nanti ada ujian masuk Kalau yang bukan dari SMA Atau SMK itu Selama Apa Tes potensi akademiknya itu Memungkinkan Ya gak ada masalah Tetapi kalau Tes potensi akademiknya itu Tidak mencukupi Untuk bisa ke teknik mesin Atau belum match gitu Ya di teknik yang lain Lain aja ya Sesuai dengan ini ya Jurusannya juga ya Di SMA SMKnya Dan Mas Ferdit Paham gak Beberapa peralatan-peralatan Di Tata Boga itu Juga orang teknik mesin juga Yang mendesain Yang membuat Di kedokteran juga Orang teknik mesin juga Pokoknya yang berkaitan dengan Alat-alat apa Teknik mesin Udah Oke Siap ya Pokoknya jangan ragu lagi Langsung daftarkan diri kamu Di S1 Teknik mesin Unima Oke Kita terima ya Prav gak kerasa Udah jam 11 Oh gitu Besok 2 jam Boleh 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 Klasik statement dari Prav Seberapa seputar S1 teknik mesin Unima Dari saya yang terakhir Bahwa ini adalah Teknik mesin yang unik Yang punya keunggulan Yang spesifik Bahwa kita berorientasi Pada global Kontribusi global Dan mengusung visi Sustainable Engineering Dan niat kami Sebagai pengelola Adalah menjadikan Mahasiswa itu Sebagai kawan Untuk Mengantarkan mereka Ke jenjang karir tertentu Jadi student As partner Itu yang akan kami bangun Di Prodi Teknik mesin Unima Antara mahasiswa Dan dosen Gak boleh ada jarak dong Betul As partner Lengket Iya harus lengket Kemana-mana Betul sekali Yuk yang ingin tanya Nanti bisa langsung ke ini ya Ke Profesor Muji aja Langsung ya Boleh Di Wanya tadi Di mana Prof tadi Prof 082-330-623-257 Oke Langsung dijawab Sama Profesor Muji Pastinya ya Oke selanjutnya Terima kasih Buat ngerasumber Yaitu adalah Profesor Dr. Muji Setio STMT Guru Besar Dalam bidang ilmu teknik mesin Unima Terima kasih Sudah di Unima FM ini Sudah menjawab Semua pertanyaan dari Kreatur Unima juga ya Prof ya Terima kasih juga Sudah diberi waktu Untuk menyapa Masyarakat di Magelang Dan dimana saja Sukses terus buat Satu teknik mesin Unima Terima kasih Oke Kreatur Unima Kali itu Ferdi Hasan Pami Dan Unima Talk Show Sampai ketemu lagi Di Talk Show berikutnya Dan Wassalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Demikian tadi Unima Talk Show Bersama Teknik mesin Fakultas Teknik Unima Nantikan Unima Talk Show berikutnya Hanya Di 87,6 Unima FM Atau streaming Di UnimaFM.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!